Pol Restoba fungsikan jalur Baligi Bypass untuk pengalihan arus jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di puncak arus mudik tahun baru 2022. Rekayasa lalu lintas ini diterapkan mengantisipasi terjadi kepadatan kendaraan yang akan menimbulkan kemacetan di sepanjang jalur jalan lintas Sumatra Utara atau Jalinsum. Ini untuk pertama kali dilakukan. Di kota Baligi saat ini hari pekan di pasar tradisional banyak masyarakat yang ingin berbelanja dan arus mudik tahun baru yang menyebabkan terjadi kepadatan. Maka akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas kendaraan yang sedang melintas menuju arah seborong-borong dialihkan ke jalur Baligi Bypass yang dapat keluar menuju langsung ke tampahan. Pengalihan yang dilakukan oleh Pol Restoba saat ini sangatlah bermanfaat untuk mengurangi kemacetan di mana saat ini diakibatkan oleh arus mudik tahun baru. Kali ini volume kendaraan sangat jauh bertambah. Kasar lintas Pol Restoba Ibtu Gunawan juga berpesan jika tidak ada yang penting jangan mudik terlebih dahulu dan kepada pengendara yang sedang melakukan perjalanan agar selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Apabila lelah ataupun mengantuk agar beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Jika melakukan perjalanan para pengendara hendaknya terlebih dahulu memeriksa kelengkapan kelayakan kendaraan sebelum melakukan perjalanan mudik. Alhamdulillah pengalihan yang kita lakukan ini cukup bermanfaat mengurangi lokasi Baligie yang kebetulan hari Jumat saat ini sedang ponan Pasar Tumpah. Dipantau dari objek Baligie tadi lumayan berkurang. Terima kasih kepada pelaksana HEPAS 4 tanggal 27 kemarin sudah dapat diperlakukan untuk dilalui dua jalur. Saran kami kepada para pengudi meh roda 2, roda 4, terutama tidak kalau yang penting tetap prokes di nomor 1 kan. Kalau memang tidak ada yang penting ya lebih baik jangan mudik tetap belajar di rumah. Salah seorang pengendara Agus Pardomuan mengatakan pengalihan jalan yang dilakukan oleh pihak Polterestoba melalui Baligie Bypass ini pengendara sangat terbantu sekali dikarenakan jika selama ini melalui kota Baligie saat mudik sangat macet. Bagi para pengendara yang ingin melakukan perjalanan agar selalu tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah kelas terbaru penyebaran COVID-19. Ya bagi saya sih kayaknya ini membantu gitu ya Pak. Kebetulan jalannya ini sangat membantu. Biasanya kalau kita mau pulang atau mudik lewat dari kota Baligie kita macet. Tapi ini sangat membantu gitu Pak. Kalau ada jalan alternatif ini yang bisa menuju ke perapat ataupun ke Ciantar Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.